Witan Sulaiman kembali dicuekin oleh pelatih Lechia Gedans, Thomas Kaksmarek. Lechia Gedans melakukan sebuah pertandingan uji coba pada Kamis 30 Juni 2022. Laga uji coba ini merupakan yang terakhir bagi Lechia Gedans sebelum bermain di kualifikasi pertama UEFA Conference League atau UECL 2022-2023. Sebagai informasi, Lechia Gedans berhasil finish di posisi keempat klasmen akhir ekstrakelasa musim lalu. Hal tersebut pun membuat mereka berhasil lolos ke babak kualifikasi UEFA Conference League musim depan. Untuk mempersiapkan diri di babak kualifikasi, Lechia Gedans sudah memainkan tiga laga uji coba sejauh ini. Klub asal Polandia itu menantang Radom Miak Radom sebagai lawan terakhirnya pada pramusim kali ini. Mereka pun berhasil memenangi pertandingan tersebut dengan skor 2-1. Kemenangan itu didapat Lechia Gedans setelah bertanding selama 4 kali 30 menit. Sayangnya, Witan Sulaiman kembali tak mendapatkan waktu bermain di laga uji coba Lechia Gedans tersebut. Sebelumnya, Witan Sulaiman juga tak mendapat waktu bermain saat Lechia Gedans melakoni laga uji coba melawan Rakau Shastoshoa. Hal tersebut pun semakin mengikis kesempatan Witan Sulaiman bermain di kompetisi kasta ketiga di Eropa tersebut. Padahal beberapa waktu lalu, Witan Sulaiman sudah mengungkapkan tekadnya untuk membela Lechia Gedans pada musim ini. Namun sepertinya, pelatih Lechia tak senang dengan pemain Asia, sehingga Witan tak dibutuhkan Lechia Gedans. Bahkan, Lechia Gedans sepertinya akan meminjamkan Witan Sulaiman ke klub lain agar diberikan jam bermain seperti saat di FK Senika. Jadi, menurut kalian, apakah pelatih Lechia Gedans tak suka dengan pemain Asia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn